Halo, saya Hendro Gunawan akan mengawali materi kuliah analisis foyer. Saya akan mengawalnya dengan bab 1 tentang motivasi mengapa kita memerlukan deret foyer. Ada dua contoh pemicu deret foyer yang akan dibahas, dan keduanya berkaitan dengan persamaan difusi atau persamaan panas untuk seutas kawat yang mengalami perubahan panas. Nah, yang pertama adalah persamaan panas untuk seutas kawat lurus. Misalkan kita mempunyai seutas kawat yang panjangnya L, dan penampangnya berbentuk lingkaran, terinsulasi pada permukaannya, sehingga suhu hanya dapat keluar atau masuk melalui kedua ujungnya, dan suhu pada kedua ujungnya dipertahankan tetap sama dengan 0. Dengan bentuk kawat yang homogen, berupa lingkaran, kita dapat menganggap kawat tersebut sebagai benda satu dimensi. Nah, bila kawat tersebut kemudian mengalami perubahan panas, katakan karena dipanasi, maka suhu pada kawat tersebut akan memenuhi persamaan panas atau persamaan difusi UT sama dengan KUXX. Dengan syarat batas, U0T sama dengan ULT sama dengan 0. Di sini, UXT menyatakan suhu kawat pada posisi X di antara 0 dan L, dan saat T lebih besar atau sama dengan 0. Lalu UT di sini menyatakan turunan parsial terhadap T, dan UXX turunan parsial kedua terhadap X. Sementara K adalah konstanta difusi. Nah, dengan pemisahan peubah, kita misalkan UXT sama dengan fungsi dari X, XX, kali fungsi dari T. T besar, T kecil. Maka kita peroleh XT aksen sama dengan KX double aksen kali T dengan X0 dan XL sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan K kali X kali T, maka kita peroleh T aksen per KT sama dengan X double aksen per X. Karena ruas kiri hanya bergantung pada T, sementara ruas kanan hanya bergantung pada X. Kedua ruas tersebut mestilah sama dengan suatu konstanta. Sebutlah A, sehingga T aksen di sini sama dengan A kali KT, dan X double aksen sama dengan A kali X. Sebutlah yang pertama terkait T persamaan 1, dan yang kedua terkait X persamaan 2. Persamaan 1 merupakan persamaan diferensial biasa order 1 dalam T. Solusi umumnya adalah T sama dengan C0 kali E pangkat AK T. Untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Sementara itu persamaan 2 merupakan persamaan diferensial order 2 dalam X yang solusi umumnya adalah C1 cos lambda X tambah C2 sin lambda X dengan lambda di sini sama dengan akar minus A yang tentunya secara umum menyatakan bilangan kompleks yang memenuhi persamaan lambda kuadrat tambah A sama dengan 0. Secara umum, korsanta A sendiri bahkan bisa merupakan bilangan kompleks. Kita belum tahu, nanti kita akan lihat setelah kita perhitungkan syarat batas yang dipenuhi oleh U. Nah, persyaratan X0 sama dengan 0 memaksa C1 sama dengan 0 dan XL sama dengan 0 memberikan C2 sin lambda L sama dengan 0. Dengan menganggap C2 tidak sama dengan 0 kita peroleh sin lambda L sama dengan 0 yang berarti lambda L sama dengan kelipatan P dan karenanya A sama dengan minus N P per L kuadrat. Nah, di sini kita peroleh bahwa A ternyata merupakan bilangan tak positif. Di sini kita cukup mengambil N bilangan asli mengingat kasus N sama dengan 0 hanya menghasilkan solusi 0 dan penggantian N dengan min N sama saja dengan penggantian C2 dengan minus C2. dengan demikian kita peroleh solusi UN Xt sama dengan E pangkat min N P per L kuadrat Kt kali sin N Px per L untuk X diantara 0 dan L dan T lebih besar atau sama dengan 0 dan N di sini bilangan asli. Dengan mengambil kombinasi liniernya dan proses limit kita mempunyai solusi yang berbentuk deret sigma AN kali E pangkat min N P per L kuadrat Kt kali sin N Px per L dengan AN di sini bilangan real untuk setiap N bilangan asli. Nah sekarang kalau kita mempunyai informasi tambahan yang berupa syarat awal U X 0 sama dengan F X untuk X diantara 0 dan L maka solusi di atas tadi akan memenuhi syarat ini jika dan hanya jika koefisien AN memenuhi persamaan ini F X sama dengan sigma AN sin N Px per L dengan N di sini berjalan dari 1 sampai dengan T masalahnya kemudian adalah adakah AN yang memenuhi persamaan ini dan bila ada bagaimana menentukannya. Nah motivasi kedua masih merupakan persamaan panas namun kali ini kita meninjau kawat yang melingkar. Jadi bayangkan kawat yang panjangnya L tadi ditekuk sehingga membentuk lingkaran dan kita ingin mengetahui distribusi panas pada kawat bila kawat tersebut dipanasi. Di sini posisi di setiap titik ditentukan oleh sudut theta yang diukur terhadap sumbu acuan sumbu ekspositif katakan dan suhu di titik tersebut pada saat T adalah U theta, T karena jarak linier pada lingkaran sebanding dengan jarak sudut yaitu X sama dengan R theta dengan R menyatakan jari-jari lingkaran persamaan difusi UT sama dengan K Uxx dapat diubah menjadi Uy sama dengan K0 U theta theta dengan K0 di sini K per R kwadrat. Tentu Anda harus notret di sini bagaimana substitusi dilakukan sehingga persamaannya berubah menjadi persamaan baru ini. Dengan menuliskan U theta T sama dengan fungsi theta besar dari theta dan T besar dari T kita peroleh seperti tadi fungsi T sama dengan C0 kali E pangkat A K0 T untuk T lebih besar atau sama dengan 0 dan fungsi theta sama dengan C1 cos theta akar min A tambah C2 sin theta akar min A untuk suatu konstanta kompleks A. Nah sekarang kita tidak mempunyai syarat batas karena lingkaran tidak berujung. namun mengingat theta dan theta tambah 2NP menyatakan titik yang sama maka fungsi theta besar mestilah periodik dengan periode 2P yakni memenuhi persamaan ini theta di theta tambah 2NP sama dengan theta besar di theta Nah syarat ini tidak meniadakan C1 ataupun C2 tetapi memaksa akar min A sama dengan bilangan asli atau 0 sehingga pada akhirnya kita dapatkan solusi yang berbentuk beret AN cos N theta tambah BN sin N theta kali E pangkat min N kuadrat K0 T dengan N berjalan dari 0 sampai T terhingga jika diketahui syarat awal U theta 0 sama dengan F theta maka kita peroleh F theta sama dengan deret AN cos N theta tambah BN sin N theta N mulai dari 0 sampai dengan 4 terhingga masalahnya lagi-lagi adalah apakah F yang merupakan fungsi periodik dengan periode 2P dapat dinyatakan sebagai deret seperti di atas dan bila dapat bagaimana menentukan koefisien AN dan BN yang memenuhi persamaan tersebut jadi inilah persoalan awal yang memicu lahirnya teori deret Foye Joseph Foye pada waktu itu abad 18 mengembangkan teori ini dan menuliskannya dalam buku yang berjudul persamaan panas atau semacam itu saya lupa persisnya deret trigonometri pada ruas kanan persamaan di atas kelak disebut deret Foye sementara bilangan-bilangan AN dan BN yang bergantung pada fungsi F yang diberikan disebut sebagai koefisien Foye untuk F tanda sama dengan pada persamaan tadi berarti bahwa deret pada ruas kanan konvergen ke nilai fungsi F di titik theta secara umum kekonvergenan ini hanya berlaku hampir di mana-mana yakni berlaku pada seluruh R kecuali pada suatu himpunan berukuran 0 tidak pada setiap titik oke sebagai soal latihan Anda dapat melakukan hal yang serupa pemisahan peubah untuk persamaan gelombang UTT sama dengan C kuadrat UXX untuk seutas kawat yang panjangnya L dengan serat batas U0T sama dengan ULT sama dengan 0 dan syarat awal UX0 sama dengan FX dan UTX0 turunan parsial terhadap T sama dengan GX silakan dicoba diikuti langkah demi langkah dan dapatkan persamaan untuk AN dan BN seperti ini oke silakan coba dan sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya